daunnya glowing secara alami tanpa pemberian yat apapun kemudian ini juga tumbuh sehat dan besar ternyata mudah sekali ya merawat aglonema ini ini salah satu contoh aglonema yang sehat apabila dilihat daunnya rimbun sekali dalam satu pot ini cantik dan menawan hati Assalamualaikum Wr Wb Hai sahabat semua ketemu lagi dengan saya Giamma Orjid di video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana mudahnya merawat aglonema dan setelah saya ikut-ikutan merawat aglonema ternyata mudah juga cara perawatannya disini saya akan mencontohkan beberapa aglonema yang saya miliki aglonema ini saya miliki memang belum beberapa lama mungkin sekitar satu tahun karena pengalaman merawat anggrek apabila dibandingkan dengan merawat aglonema ternyata cara perawatannya pun cukup mudah dan hampir sama sehingga apabila sahabat semua pecinta anggrek dan memiliki aglonema tinggal dirawat secara bersamaan dia akan tumbuh dengan baik dan sukur seperti ini untuk aglonema yang cantik dan glowing seperti ini akan secara alami menjadi glowing karena kondisinya sehat apabila kita lihat dalam satu pot ini dia terdapat banyak daun ada 12 daun sehingga termasuk rimbun dan dia hanya satu batang tunggal belum memiliki anak dengan perawatan yang tepat tentu saja aglonnya akan tumbuh dengan baik dan sukur cara perawatannya pun mudah ini aglonnya saya taruh di teras sehingga dia tidak terkena hujan hanya terkena panas pada pagi hari kemudian penyeraman hanya saya lakukan seminggu sekali kemudian untuk pemupukan karena anggrek ini karena aglon ini yang kita lihat adalah kecantikan bunganya maka yang diberikan adalah pupuk pertumbuhan sama seperti pupuk yang biasa kita gunakan juga untuk anggrek-anggrek ini namun kalau anggrek apabila sudah dewasa dia akan diberi pupuk pembungaan kalau aglon ini cukup diberi pupuk pertumbuhan saja nanti daunnya akan tumbuh cantik seperti ini supaya praktis dan tidak ribet saya biasa menggunakan pupuk yang satu kali pupuk untuk tiga bulan dengan penggunaan pupuk untuk bunga dan sayur-sayuran nah pupuk ini merupakan pupuk premium dengan pelepasan terkendali sehingga kita tidak perlu repot-repot memberi pupuk setiap saat setiap waktu nah kandungannya adalah nitrogen 23% fosfat 10% kalium 10% dan unsur tambahan lain seperti magnesium, kalsium, asam, humat, dan lain-lain nah untuk penggunaannya ini untuk bunga dan tanaman hias sebanyak 3-10 gram per pot per pokok ya sahabat sehingga mudah sekali mengaplikasikan pupuk ini ke aglonema sahabat semua bisa menggunakan berbagai jenis merek pupuk dengan pelepasan terkendali seperti ini yang banyak berada di pasaran intinya adalah pada waktu kita memberikan pupuk padat semua jenis tanaman baik pada aglon maupun pada anggrek disesuaikan dengan dosis masing-masing pupuk karena kandungan masing-masing pupuk biasanya berbeda merek akan memiliki kandungan yang berbeda sehingga yang lebih kita cermati adalah kandungan pupuknya mereknya bisa apa saja sesuai dengan yang ada di lingkungan sahabat semua berbagai jenis aglon cantik yang dapat sahabat semua miliki seperti ini tentu saja perawatan aglon-aglon ini apabila kita sudah tahu karakteristiknya akan menjadi mudah cukup kita cukupi kebutuhan nutrisinya kebutuhan airnya kemudian kebutuhan terkait sinar matahari nah biasanya saya meletakkan aglon-aglon ini di tempat yang tidak terlalu panas yaitu teduh namun dia mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis dan di samping itu penyiraman saya lakukan hanya seminggu sekali dan apabila kena tampias hujan seperti ini tidak perlu kita siram karena posisinya di teras sehingga apabila hujan dia terkena tampias hujan dan menjadi basah seperti ini kondisinya kemudian pemupukan saya gunakan pupuk slow release yang hanya kita berikan 3 bulan sekali cara pemberiannya cukup mudah tinggal langsung pupuk ini nah kira-kira saya gunakan segini saja ya sahabat karena ukuran aglonnya juga tidak terlalu besar dan potnya baru pot kecil langsung kita taburkan di atas media nah ini media yang saya gunakan adalah di dalamnya ada sekam kemudian ada campuran pupuk kompos dan juga tanah biasa tanah biasa yang saya gunakan memang biasa tanah yang ada di bagian atas yang secara alami dia akan mengandung humus atau pupuk kompos yang dibutuhkan oleh aglon ini nah untuk penyiraman cukup saya lakukan seminggu sekali sehingga aglon ini tercukupi kebutuhan airnya dan tidak mudah busuk nah kita lihat itu untuk tangga daunnya juga sehat disini apabila kita lihat ada perbedaan yang cukup mencolok pada daun pada bagian atas dia glowing secara alami karena sehat dan pada daun bagian bawah dia lebih gelap dan terlihat disini ada debu memang untuk aglon ini jarang saya siram atau spray ke seluruh daunnya namun hanya saya siram pada bagian medianya sehingga karena aglon ini tidak terkena hujan maka dia juga bisa terkena debu sehingga warnanya menjadi seperti ini kemudian apabila kita perhatikan disini ada sedikit daun yang agak bergerigi ini merupakan daun yang dimakan ulat jika sahabat semua memiliki aglon dengan jumlah yang tidak begitu banyak dan kita sering memantau nya maka tidak saya sarankan untuk pemberian insektisida untuk mencegah ulat karena apabila aglon ini kita pantau setiap hari apabila ada ulat akan segera ketahuan dan ini contohnya baru dapat segini ulatnya makan daun sedikit bagian sudah ketahuan sehingga ulatnya bisa langsung diambil dan disingkirkan namun apabila sahabat semua memiliki aglon yang jumlahnya sangat banyak ratusan misalnya tentu saja pemberian insektisida secara rutin harus dilakukan karena tidak mungkin memantau daun satu persatu nah sahabat semua semoga informasi ini bermanfaat dan sahabat semua yang memiliki aglon-aglon yang cantik bisa dapat tumbuh dengan baik dan subur seperti ini daa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati